Tergantung, sekarang bola ada diletaknya di Belanda yang harus memperjuangkan di EU. Kira-kira? Pasti. Kapan? Saya tidak bisa katakan kapan. Salah kalau saya bilang salah. Sebab, kalau pertama, kalau sudah boleh kita ke sana, mesti dicocokkan waktunya. Kapan presiden bisa waktunya? Kapan ratunya bisa ada? Mungkin pertanyaan, kapan Garuda atau pesawat Indonesia sudah boleh terbang? Saya berkirakan, saya berkirakan, insya Allah, not later than June. Not later than June. Kalau saya besok ke sana, bisa meyakinkan bahwa kita bilang, katanya itu menurut Nelly Cruz, mengatakan, Fanny, but the Minister Fragis al-Ini, in haransi, that Julian, ada kerjasama sama KLM untuk suatu maintenance, untuk satu, ya kerjasama teknikal. Saya telpon sama Menteri Perubahan, terima. Untuk meningkatkan manpower, kapasiti, kualitatif maupun kuantitatif. Jadi pesawat-pesawat yang ke Eropa itu diperiksa oleh tenaga dari KLM lah kira-kira. Tidak begitu. Dia memperkuat, kalau terakhir ada transfer of know-how. Dia menguatkan, itu namanya capacity building, meningkatkan kemampuan daripada orang-orang Indonesia. Ada satu lucu, Garuda. Singkatan Garuda itu ada yang lucu katanya. Good and reliable under Dutch administration. Kurang saja, orang paling bisa itu. Good and reliable under Dutch administration. Garuda. Taulah, saudara, bahwa KLM termasuk perusahaan yang paling, servicenya paling jelek. Tapi maintenance paling bagus. Iya, maintenance. Keselamatan hebat. Iya, keselamatan hebat. Lebih baik keselamatan daripada servicenya. Daripada SQ? Tidak, tau. Oh iya, jadi sekarang. Jangan dibandingkan sama Garuda kita. Garuda kita servicenya dalam in-flight bagus. Bagus sekali. Maintenance-nya? Maintenance-nya masih harus ditingkatkan. Baik, jadi Pak Habibie, Bapak Duta Besar, peningkatan hubungan Indonesia. Bapak, Duta Besar di kerajaan Belanda sudah berapa tahun sekarang? Satu tahun lagi. Masih kira-kira tiga, dua, tiga tahun lagi. Apa yang akan Bapak Duta Besar konsentrasi dalam pekerjaan yang akan datang? Pertama, saya akan meningkatkan hubungan bilateral pada tingkatan perdagangan. Kebudayaan, pendidikan. Pedagangan ditingkatkan bagaimana sebanyak mungkin kita bisa lemparkan barang-barang kita ke Belanda. Bagaimana? Orang Indonesia itu satu kelemahannya juga. Tapi tentu ini sudah berjalan ya Pak? Ya, sudah berjalan. Tetapi mesti kita tingkatkan. Masih bisa ditingkatkan. Masih bisa. Menjadi dua miliar, bisa menjadi tiga, empat miliar. Tidak bisa. Para wisata. Dulu seratus tiga puluhan ribu. Saya mau meningkatkan tahun ini, kalau bisa sampai dua ratus. Sekarang tahun berapa? Sekarang berapa? Belum tahu. Tapi yang saya sesalkan, 2008 kita nyatakan visit Indonesia. Tetapi kita tidak pernah sampai sekarang belum bikin seperti Malaysia, visit Malaysia di luar negeri. Promosinya tidak ada. Saya terpaksa bikin promosi sendiri di Belanda. Ada yang namanya vakansi birs di Utrecht. Besar sekali. Katanya Pak, Udubus harus keluar dari kocek sendiri untuk bikin. Ya, kita tidak tahu. Saya bikin situ. Malu, tahu. Tapi saya tidak mau mempermalukan Republik Indonesia. Saya kasih gini. Saya kasih dinner semua-semua anggota-anggota travel agency. Menari ini. Nah, dengan ini kita harapkan. Harapkan sekali lagi. Harapkan meningkat. Dan orang Belanda setiap kali bilang sama saya. Tentu besar, kapan sih Garuda terbang ke sini lagi? Karena jangan lupa. 1,7 miliun orang di Belanda mempunyai hubungan emosional, hubungan darah, hubungan name it. Sehingga dia, lihat aja di Belanda, race tafel itu banyak sekali. Terus mereka, Indonesia itu di generasi sekarang itu sesuatu yang mereka rasa dekat. Mereka juga mengatakan, ah, kita kalau di Indonesia aman kok. Ada kemungkinan seorang duta besar Habibi bisa menjadi duta besar untuk EU? Saya itu benang daripada pemerintah. Saya tidak boleh berpretensi. Yang saya berani, saya di Belanda, saya berani. Di EU berani? Oh, any assignment. Enggak ada tuh. I was trained as a naval officer. Perseorang perjirat angkatan laut, lulusan akademik angkatan laut itu tidak ada tugas yang tidak bisa dilaksanakan. Terima kasih Pak Habibi. Tidak ada tugas yang tidak bisa dilaksanakan. Selamat bertugas. Semoga hubungan kita akan bertambah baik dengan kerajaan Belanda dan juga Uni Eropa. Siapa tahu Bapak Duta Besar bisa berperang di dalam komunitas Uni Eropa. Terima kasih. Demikian pembicaraan kita bersama Duta Besar Republik Indonesia, Yunus Effendi Habibi di kerajaan Belanda. Dan tentunya seperti Anda kelihat, seorang yang penuh semangat, seorang yang nasionalis, seorang yang memperjuangkan kepentingan bangsa kita di Eropa. Satu negara yang di Belanda, satu negara yang tidak mudah. Saya Peter Wonta, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kita di sini. Sampai bertemu di kesempatan yang berikutnya. Terima kasih telah menonton!